OSS ini adalah mengintegrasikan seluruh proses perizinan yang ada di KLKL dan menyederhanakan semua proses bisnis yang ada di KLKL dan menstandarisasi semua proses bisnis, baik yang ada di pusat maupun di daerah, sehingga dengan OSS ini memang diharapkan semua proses perizinan menjadi lebih cepat dan implementasi juga akan menjadi lebih cepat sehingga ini memudahkan bagi para pelaku usaha yang ada di Indonesia dan OSS ini berlaku di seluruh Indonesia dan sehingga memang sejak berlakunya PP24 tahun 2018 tersebut, maka semua proses perizinan harus dilakukan melalui sistem OSS, Online Single Submission, seperti itu. KISEMPAR selamat menikmati 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 selamat menikmati